Terima kasih. Jadi melaksanakan reses sendiri-sendiri karena memang tidak bisa mengumpul orang banyak, baik di ruangan terbuka maupun di ruangan terbuka. Pada kali ini, hari ini di Kelurahan Bu Timur ini, antusias masyarakat sangat luar biasa untuk menghadiri tadi. Jadi kalau tidak salah itu sekitar 300 logik yang terhadir pada hari ini untuk menghadiri reses ini. Apa yang berkompan di dalam rapat tadi dalam rangka menjalin aspirasi masyarakat, ya sangat luar biasa yang akan disampaikan program-program pandangan ini yang dilakukan oleh BD Bupati bersama DPRD akan disampaikan kepada masyarakat. Dan terutama pada hari ini, selama lima tahun terakhir juga, kami berteriak-teriak untuk bagaimana pemerintah daerah memenuhi FOKIR-FOKIR-KIRAMI sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Pada masa PJ ini, mempersihkan FOKIR-DPR sehingga ini sudah terjawab secara pelan-pelan apa yang dibutuhkan masyarakat. Ada beberapa masukan tadi yang menarik pada reses ini, terutama tadi teman-teman juga wartawan sudah mendengar berbagai variasi program yang kami sampaikan diusulkan kepada masyarakat. Terutama yang mengenai program unggulan oleh Bupati Butung Dengan, masalah guest house rumah singa yang kemarin kita sudah anggarkan 5,5 miliar. Insya Allah ini tidak ada kendalaan, karena antara pemerintah dengan yang punya lahan ini sudah ada kesesuaian. Ya, apa yang menjadi kebutuhan yang punya lahanan dan apa yang menjadi kebutuhan yang pemerintah. Kemudian Pak, tadi kan terlalu banyak yang sempat memberikan tanggapan terhadap reses tadi. Selain dari rumah singa, ada yang disampaikan sama masyarakat terkait yang sifatnya prioritas misalkan ketika kita masukkan, yang diusahakan nanti pada saat pembahasan-pembahasan apa namanya untuk dimasukkan di prioritas pembangunan untuk diangkat pendekat-pendekatnya kepanjangan itu juga bisa dimasukkan. Saya pikir semua yang dibutuhkan, yang diusulkan masyarakat itu sifatnya prioritas. Ya, yang tadi usulan juga Pak Lura dengan Ketua LPM Bukumur, agar di sekitar jembatan itu dilakukan pembangunan supaya di situ ada ruang pabrik. Ya, kemudian ada jalan-jalan tadi, jalan yang dari Hotel Findi menuju Kolausi itu yang sekitar 2 km lebih itu supaya menjadi perhatian pembintah untuk di asfal. Dari usulan masyarakat juga tadi ada disurukan beberapa perutang, terutama tadi yang mengenai masalah yang dilakukan itu adalah gedung aula pertemuan. Ya, kemudian ada beberapa ruang jalan juga yang belum sempat di asfal itu supaya di asfal. Yang menjadi kerisahan masyarakat tadi itu yang mengenai masalah PDAM. Ya, karena PDAM kadangkala dalam satu bulan itu kadangkala dua kali sampai tiga kali diairikan air. Sementara tidak sesuai dengan yang dibayarkan masyarakat. Oleh karena itu, kami dari DPR akan memanggil derut PDAM Kabupaten Bukumur untuk kita RDP. Dan DPR akan menyampaikan puluhan masyarakat itu. Karena itu tidak sesuai dengan apa yang dibayar masyarakat, dengan masyarakat terima. Air itu tidak lancar dalam satu bulan. Itu pasulan duduk akhirnya, Pak, yang lemah atau seperti apa dari keluarga mustahak? Artinya mungkin setelah mereka bilangnya tadi kan tidak lancar airnya. Tidak lancar ini apakah memang dia mengalirnya tidak tiap hari atau mengalir tiap hari, tapi dengan lubang yang mereka kaya sangat tinggi. Saya jelas itu. Nah, itu tidak menyala tiap hari. Dalam satu minggu itu kadangkala satu kali. Makanya dalam satu bulan itu kadangkala tiga hari di aliri itu. Dan ini juga kadangkala bergilir. Mati di Lakudo, kemudian di Nepomukar, kemudian Boneogi. Tentutan masyarakat ini kan supaya ini dimaksimalkan. Ya, mengalir itu tiap hari sesuai dengan apa yang mereka bayar. Langkah yang dilakukan DPR terkait usulan-usulan yang diusulkan tadi masyarakat. Apakah sebatas hanya menjelaskan kepada masyarakat atau mungkin mengawal aspirasi masyarakat tadi? Tadi kan kita sudah sampaikan tadi, dong. Usulan dari masyarakat itu tadi kami tindak lanjuti panggil dengan SKPD-nya. Nah, terutama tadi itu yang di Dinas Perhubungan. Yang mengusulkan bahwa keadaan pada hari ini di Wamin Poli tidak seperti selama ini. Karena itu dalam waktu dekat juga itu mungkin akan dipanggil Dinas Perhubungan. Bagaimana memberikan penjelasan terkait dengan itu. Usulan prioritas? Keluran Lakodo sih. Saya menyambung dari Wakil Kota DPRD, Kapol Tengah. Tadi usulan saya itu prioritas memang Aula Kantor Pertama 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 Kewalurang Lakodo. Kemudian tidak salah pentingnya juga satu prioritas itu adalah penambahan armada sampel. Karena itu menjadi keresahan masyarakat antara Keluran Lakodo dan Kewalurang Lakodo. Saya kira-kira. Terus ada lagi tadi yang disampaikan oleh Pak Adam, siapa tahu Bapak lebih mengetahunya? Apa masalah masyarakat tadi itu bisa dijelaskan mengenai air itu? Ada yang sudah mengadukan di Bapak mengenai PDIM buton itu yang jarang mengalir itu? Kalau yang itu memang kalau laporan masyarakat memang ada. Cuma saya kasih pohon sama masyarakat ini bergilir. Tidak semua jalur dilewati per hari ini bergilir. Kadang bagian atas, bagian bawah. Jadi dengan adanya reses ini, kebetulan Bapak wakil ini, insya Allah beliau siap mengawal. Yang menjadi prioritas Kelurahan Luraku Timur untuk usulan di reses tadi, mungkin Pak Lurah bisa menjelaskan. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Tadi itu setelah kita bahas usulannya kita itu peninggunan lapangan. Di sini nanti insya Allah ke depan kita akan tumbuhkan UMKM. Mungkin ketika ada masyarakat yang ingin berjualan, mungkin kita pusatkan di sana. Supaya Gutimur ini bisa menjadi ikon. Ikon ketika mungkin ditanya tempat wisatanya, mungkin kita bisa alihkan ke sana. Yang kedua untuk terkait peninggunan jalan. Mungkin bisa bikin rumah di sana, masyarakat. Karena keadaan kita ini sekarang sudah mungkin bisa dikategorikan kumuh. Karena kenapa? Drenase saja tidak ada di kembalian ini. Ya mungkin dari resesi ini, mungkin saya mengharapkan kepada kakanda kita, orang-orang keluar kita yang ada di legislatif. Mampu membawa usulan-usulan masyarakat ini ke mungkin supaya bisa terhadap sesuatu. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Ketua LPM Kelurahan Gutimur, menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada anggota DPRD DAPI 1 Kecamatan Leku yang telah mengadakan reses di keluarga Gutimur ini yang dihadiri ke dua kelurahan. Harapan kami semua usulan-usulan yang diusulkan ke dua kelurahan ini, anggota DPRD kita dapat mengawalnya. Sebab apalah artinya usulan, ketika usulan-usulan itu salah satu yang tidak ada di Kecamatan. Jadi harapan kami kepada anggota DPRD, supaya usulan ini betul-betul dikawal oleh mereka.